Intro Setiap tanggal 17 Robyut Sani, Kota Masileh menjadi tujuan para penduduk Hadromaut dan sekitarnya. Karena di hari itu, diadakan haul sesosok ulama besar di abad 13 Hijriah. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tawir. Beliau seorang ulama karismatik yang dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1191 Hijriah dan wafat pada 17 Robyul Akhir, 1272 Hijriah di kota Masileh. Beliau juga memiliki andil dalam pengetahuan Islam. Salah satunya adalah Kitab Sulam Mutaufik. Di Indonesia sendiri, Kitab Sulam Mutaufik dikaji hampir di seluruh pondok pesantren di pelosok negeri. Dan masih banyak karya tulis beliau di dunia pengetahuan Islam. Dalam acara haul tahunan ini, dimulai dari pembacaan Al-Quran Nur Karim dan Tahlil, serta pembacaan manakib atau sejarah kehidupan beliau. Acara ini dihadiri ribuan penduduk Hadromaut dan para santri dari penjuru dunia. Nabawi TV melaporkan dari kota Masileh Hadromaut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!